Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya pendeta Henry Tandianta MPS Begini judulnya Alkitab juga menulis Qiblat Ada empat ayat yang menulis tentang Qiblat di Alkitab Ada di 1 Raja-Raja 8 sama 2 Tawarih 6 Pokoknya hanya ada empat ayat itu Di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 sama 2 Tawarih pasal 6 Kalau tidak, tidak salah ya Hanya ada empat ayat Alkitab yang menulis tentang Qiblat Qiblat itu ditandai dengan menghadap ke kota yang Dimana disitu didirikan Baet Allah Ya sudah ngomong gampangnya Ke Yerusalem Makanya Daniel 6 ayat berapa ya? Ayat 10 Daniel itu waktu doa menghadap Qiblat ke Yerusalem Ya Qiblat ditandai dengan sujud mencium tanah Saya ulang Alkitab juga menulis tentang Qiblat Ditandai dengan sujudnya mukanya mencium tanah Lalu pertanyaannya Kenapa orang melakukan Qiblat dan sujud cium tanah Jawabannya sederhana Sebab mereka belum tahu dimana Allah berada Simple toh Ya Jadi sujud cium tanah menghadap Qiblat itu Karena belum tahu dimana Allah berada Lalu sejak Yesaya 66 ayat 1 Sejak Yesaya 66 ayat 1 Allah sendiri berkata Langit adalah tahtaku bumi tumpuan kaki kunah Oh berarti Allah itu di langit Maka sejak saat itu tidak ada orang yang menghadap Qiblat Tidak ada orang sujud cium tanah Sampai nanti Yesus perjamuan perjanjian baru Tidak ada orang sujud cium tanah Tidak ada orang hadap Qiblat Saya ulang Ini Ini Statement sederhana yang mudah dipahami Ya sejak Yesaya 66 ayat 1 Langit adalah tahtaku bumi adalah tumpuan kakiku Sejak saat itu ya orang Yahudi sudah tahu Oh ternyata Allah itu ada di langit Maka sejak saat itu tidak ada lagi orang yang sujud cium tanah hadap Qiblat Tidak ada Jadi orang Kristen kalau berdoa hadap atas tangannya menengadah Ya seperti dicontohkan oleh Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 42 Ya kalau tidak salah Yesus menengadah Ya Yesus maju sedikit lalu sujud di dalam Matius 26 ayat 39 Sujudnya pasti hadap atas tangannya menengadah Ya Sebab tahu bahwa Allah itu di atas Jadi clear Orang sujud Sujudnya cium tanah dan menghadap Qiblat Karena tidak tahu di mana Allah berada Di langit Pak itu kan katanya Ada enggak seperti ayat Yesaya 66 ayat 1 Langit adalah tahtaku bumi adalah tumpuan kakiku Itu perkataan langsung Allah Ada enggak perkataan langsung Allah Anda Anda kan punya Allah nih Perkataan langsung Allah Anda Aku ada di langit ada enggak kayak gitu Jadi simple Ya Sujud cium tanah dan hadap Qiblat Karena belum tahu di mana Allah itu berada That it Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Kita Indonesia Kita toleransi ya Kita Pancasila Toleransi Saling menghargai Saling menghormati Astagfirullah Jadi simple ya Pak ya Kenapa orang masih sujud cium tanah dan hadap Qiblat Karena belum tahu di mana Allah Katanya sih di langit Katanya Tapi ada enggak perkataan langsung Allahmu Yang berkata Aku ada di langit Tahtaku ada di langit Ada enggak Kalau Allahnya orang Kristen ada Yesaya 6-6 ayat 1 ini Diulang lagi di dalam kisah 7 ayat 49 Kisah para rasul pasal 7 ayat 49 Langit adalah tahtaku Bumi tumbuhan kakiku Makanya orang Kristen Dilarang atau haram sujud cium tanah Haram sujud hadap Qiblat Yerusalem Haram Orang Kristen enggak boleh pakai Qiblat Ya atas di atas Pokoknya hadap atas Ya menengadah Dalam bahasa Alkitab menengadah Yohanes 11 ayat 42 Luar biasa Alkitab ternyata ya Pak Iya tapi Anda salah memahami loh Ada orang yang masih sujud-sujud cium tanah Sambil nyembah patung Yesus Pernah ada enggak Patung Yesus disembah Udah gitu sujud cium tanah Ada enggak Iya Pak Banyak Pak Nah Karena apa Mereka tidak tahu Siapa Allahnya Dan Allahnya ada di mana Let it Haleluya Amin 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 Amin